Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Terjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Grosir Senapan Angin Halo Sobat Bediler bagaimana kabar anda Saya yakin hari ini kabar anda Pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah kabar saya disini juga baik-baik saja Dan saya selalu mendoakan Kepada kalian semua Sobat Bediler Semoga selalu diberikan kesehatan Dilancarkan riskinya, dijauhkan dari marah bahaya Dan dipanjangkan umurnya Dan begitu juga dengan saya Ngomong-ngomong soal cara membeli senapan yang baik dan benar Itu bagaimana? Pilihlah senapan yang benar-benar berkualitas Terus pilihlah toko yang benar-benar amanah Dan toko yang bisa dipercaya Seperti di Grosir Senapan Angin Nah untuk kalian yang membeli senapan Di Grosir Senapan Angin Kalian akan mendapatkan banyak sekali keuntungan Keuntungan yang pertama itu Kalian sudah mendapatkan senapan yang benar-benar berkualitas Sudah diuji tes akurasi dan juga powernya Nah untuk keuntungan yang kedua Itu kalian akan diberikan banyak sekali bonus Yang akan diberikan kepada anda Yang membeli senapan di Grosir Senapan Angin Nah untuk keuntungan yang ketiga Itu kalian Akan diberikan garansi Masih diberikan garansi Jadi apabila ada trouble atau jenisnya Kalian tidak perlu khawatir Nah oke Kali ini langsung saja Kali ini saya akan mereview satu unit senapan Dari Black Army Nah ini adalah senapan terbaru Black Army PCP Ruger Black Army Popor AWM Nah ini adalah Senapan terbaru dari Black Army ya Nah ini adalah senapan terbaru dari Black Army Nah untuk spek-speknya ini nanti apa saja Kita akan mereview senapan ini Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk Kelengkapan spek dari senapan PCP Ruger Black Army ini Black Army AWM ini Tetap tonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, share, and subscribe Di channel Grosir Senapan Angin Oke di depan saya ini sudah ada satu unit senapan Ini adalah senapan PCP Ruger AWM Nah ini adalah PCP Ruger AWM Black Army Terus untuk spek-speknya apa saja Kita akan bahas dari laras dulu ya Untuk larasnya ini adalah OD 9 Untuk panjangnya sendiri adalah 65 cm Untuk panjang larasnya 65 cm Nah untuk panjang larasnya ini 65 cm Larasnya OD 9 Untuk serombongnya ini Ini sudah dilengkapi dengan serombong Serombongnya ini adalah OD 19 Di sini sudah dilengkapi dengan nepel atau pengaman drap Terus Untuk alurnya sendiri itu adalah alur 12 Untuk bahan larasnya itu adalah bahan Berbahan baja pilihan Untuk tabungnya Untuk tabungnya ini OD 25 Untuk tabungnya ini adalah OD 25 Terus berbahan kuningan Untuk pengisiannya Untuk pengisiannya itu model quick fill drap Jadi berada di sebelah bawah sini Quick fill drap Untuk sistem pengisiannya itu model quick fill drap Terus untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan manometer Untuk manometernya berada di sebelah depan sini Untuk manometernya Terus untuk chamber Untuk chamber ini model ruger Untuk chambernya ini adalah model ruger Terus untuk grendelnya Untuk grendelnya ini ada 4 grendel atau 4 tarikan Di sini ada 4 grendel atau 4 tarikan atau 4 power Untuk sistem pengisian mimisnya itu masih single shoot Nah untuk popornya ini berbahan kayu mahoni Untuk modelnya adalah model AWM Nah di sini sudah up down Jadi ini sudah dilengkapi dengan pengaman pipi atau setelan pipi Untuk kalian yang belum mengerti Nah ini adalah setelan kenyamanan pipi Terus untuk pengisiannya Untuk pengisian angin itu di 3000 Nah maksimalnya di 3000 Untuk pengisian amannya itu di 2700 PSI Nah di 2700 itu kalian sudah bisa menembakkan Di 30 sampai 40 kali tembakan Terus Untuk kalibernya adalah 4,5 Untuk jarak akurasi Untuk jarak akurasi Untuk jarak akurasi itu yang pas di jarak 30 sampai 40 meter Jadi akurasi yang pas itu di jarak 30 sampai 40 Untuk jarak jangkaunya sendiri dari senapan ini Ini kurang lebih adalah 100 meter Untuk powernya juga sangat besar sekali Nah jadi power yang besar itu juga membutuhkan Angin Angin yang besar Jadi biasanya kalau kita menggunakan Grendel 4 itu powernya juga besar Tapi untuk tampungan anginnya itu juga kita butuh Lebih besar Jadi Angin yang keluar itu juga lebih besar Jadi Untuk power itu tergantung pengisian Yang ada di tabung sini Kalau di 2700 langsung ditembak Ini di grendel papat Ya kelongnya ya lumayan Tapi kalau di grendel 1 Masih bisa menembakkan di 30 sampai 40 kali tembakan Terus Untuk senapan ini sangat cocok untuk kalian Yang suka berburu di hutan Atau di pinggiran hutan Atau Di manapun Atau yang jelas untuk berburu Berburu Senapan ini sangat cocok Untuk kalian yang suka berburu sanggung Nah jadi Untuk menyanggung hewan-hewan besar Atau sejenisnya Ini senapan ini sangat cocok sekali Karena powernya juga besar Untuk harganya itu Kalian bisa langsung Chat saja di CS kami di bawah ini Kalian bisa tanya-tanya tentang Harga senapan PCP Ruger Black Army AWM Dan juga senapannya Terus Untuk cara pembayarannya Nanti kalian bisa transfer lunas Ke nomor geneng di bawah ini Selain nomor geneng di bawah ini Kita tidak bertanggung jawab Untuk cara lainnya adalah Dengan cara COD Yang jelas untuk COD Semuanya tahu Nanti untuk syarat dan ketentuannya Akan dijelaskan lebih lanjut oleh CS kami Nah oke Cukup sekian dari saya Untuk review hari ini Menggunakan senapan PCP Ruger Black Army AWM Apabila ada salah kata dari saya Saya mohon maaf Apabila ada kritik dan syaran Bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like, share, and subscribe Di channel Grocer Senapan 9 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu laras 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 Terima kasih.